Hikamah pedang hijau jilid 11. Dempingan nyaring terjadi secara beruntun, sebagian senjata rahasia itu berhasil dirontok kau oleh angin pukulan dasyat tersebut, tapi ada pula beberapa batang di antaranya berhasil menembusi angin pukulan jago tua itu dan tetap meluncur cepat dan menyambar tubuh tianpek. Kering-kering. Kering terdengar dempingan nyaring menggema di udara menyusul terjadinya percikan bunga api. Rupanya Kim Chai Hang telah bertindak, ia pun melepaskan tiga buah Ching Hu Piau untuk melontokkan senjata rahasia Beng Ji Peng. Meskipun tiga senjata rahasia itu berhasil dipukul jatuh, namun masih ada empat Ching Hu Piau lain yang melucur ke depan dengan kecepatan penuh, dua buah mengancam bahu tianpek sedangkan dua lagi mengancam kedua kakinya. Dalam keadaan begini, tak sempat lagi bagi Kim Chai Hong untuk ambil senjata rahasia, dengan cemasia pandang ke sana dan tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi tianpek mengelap ke kanan dan mengegos ke kiri, tiga senjata rahasia itu dapat dihindarkan dengan baik tapi akhirnya ada sebuah yang tak terhindar. Kret senjata rahasia itu bersarang pada bahunya, darah segar lantas mancar keluar. Kejadian itu lambat untuk diceritakan, tapi semuanya berlangsung dalam sekejap, begitu menyaksikan tianpek terluka, semua orang melengat, kecua ii sebagian kecil hampir semua orang merasa tidak puas atas tindakan Beng Ji Peng itu. Sebab tadi kalau tianpek bermaksud membunuhnya, maka ujung pedang yang telah menempel pada tenggorokannya cukup didorong sedikit ke depan dan pemuda itu pasti sudah mampus, namun tianpek telah menuruti nasihat dan melepaskan lawan. Tapi kesempatan itu malah digunakan Beng Ji Peng untuk menyerang tianpek secara keji, tindakan semacam ini bagi orang Kang Ho boleh dikatakan sangat memalukan. Tapi Beng Ji Peng adalah murid kesayangan Ching Ho Sin, pemilik istana keluarga Kim, kedudukannya hampir sederejat dengan Xiang Lin Kong Chu, tindakannya yang rendah dan memalukan ini sungguh tak terduga oleh siapapun juga. Tianpek segera merasakan hawa dingin merasa tulang, segera ia tahu senjata rahasia itu beracun. Meskipun sakitnya tidak kepalang pemuda itu tidak mengeluh, ia mengertak gigi dan mencabut senjata rahasia itu. Kim Chai Bong menghampiri anak muda itu sambil memberi sebeti robat, katanya dengan pedih, Tian Xiao Hiap, lekas bubuhkan obat ini pada lukan yung, kalau tidak, tianpek berdiri dengan muka menyeringai, matanya melotot penuh kegusaran, darah menetes keluar dari kelopak matanya dan membasai pipinya, sementara Ching Hu Piao yang berlumuran darah masih tergenggam di tangannya, ia tidak menghiraukan perkataan anak darah itu. Terperanjat Kim Chai Hong melihat keadaan tianpek. Tian Xiao Hiap katanya dengan gemetar, janganlah begini, perbuatan suhengku memang tak benar. Biar rengkohku pulang pasti akan kulaporkan kejadian ini kepadanya, akan kuminta kakak memberikan keadilan secara bijaksana, dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dan dia menggenggam lengan kiri tianpek, setelah merobek pakaian di sekitar luka obat penawar tadi dibubuhkan pada lukanya, pelahan ia memijit sekitar luka yang membengkak itu. Tianpek tetap berdiri mernatung, sorot matanya yang penuh kemarahan memandang jauh ke sana, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat menyedihkan, tapi orang lain tak tahu apa yang sedang dipikirnya. HMM Mbeng Jipeng mendengus ketika melihat Kim Chai Hong bersikap begitu mesra terhadap musuhnya, api cemburu kembali membakar hatinya, rasa bencinya terhadap tianpek semakin menjadi, pelahan ia merogoh kantong dan siap mengambil senjata rahasia lagi. Tiap picu liong menyaksikan perbuatan anak muda itu, dengan gusar ia membentak, Jipeng, apa yang hendak kau lakukan? Masa kau tak tahu malu? Apakah perlu aku si bungkuk turut campur persoalan ini? Tanda tanya percakapan orang-orang itu dan Kim Chai Hong membubungi lukanya dengan obat, semua ini seolah-olah tidak diketahui tianpek. Kiranya ia sedang membayangkan kembali kematian ayahnya yang mengenaskan, iara rasa Ching Hou Piao yang berlumuran darah ini persis seperti macu uang tembaga yang ditinggalkan ayahnya itu. Dalam hayalnya terbayang olehnya ayahnya dikerubut ke enam tokoh besar dan ayahnya melakukan perlawanan yang sengit dengan pedang hijau, setelah tenaga terkuras habis, lalu Ching Hou Sin Kim Kiu menyergapnya dengan senjata rahasia hingga terluka, mungkin juga ke enam orang itu bersama menyerang ayahnya dengan senjata rahasia, setelah ayahnya tak berkutik. Barulah. Mereka mencincangnya. Herannya mereka bertujuh terkenal sebagai saudara angkat dan bersumpah setia, mengapa ke enam saudaranya bersekongkol untuk membunuh ayahnya itu sekeji? Inilah teka teki yang sukar dipecahkan. Ai, seandainya ayahnya tidak meninggal dan Kang Lam Jitai Hiap masih hidup dengan rukun hingga kini, sekalipun aku tak bisa menyamai kedudukan buling Sukong Chu, paling sedikit hidupku takkan sengsara dan terhina seperti sekarang ini, paling tidak aku bersama orang tuaku dapat hidup bahagia di tempat yang aman sentosa. Akan tetapi, demikian Tian Pek berpikir lebih jauh, Sekarang terbukti bahwa Ching Ho Piau adalah senjata rahasia andalan Kim Kieu, itu berarti pula Kim Kieu adalah salah seorang pembunuh ayahku, mengapa tidak kubunuh pemuda ini lebih dulu? Sekalipun selama ini tak sempat ku jumpai Kim Kieu, tapi jika pemuda ini sudah kubunuh, masakah ia takkan tampil? Kesempatan baik ada di depan mata, Bila tidak ku manfaatkan sekarang juga, aku akan menunggu sampai kapan lagi berpikir sampai di sini, anak muda. Itu. Segera membontaknya ring, Hei, berhenti. Bentakan ini dilontarkan dalam keadaan gusar dan penuh perasaan denam, suaranya keras luar biasa ibarat bunyi guntur mebelah bumi, semua orang merasa anak pelinga jadi sakit dan mendengung. Sementara itu Beng Ji Peng yang dibentak Tiat Pituliong sedang memungut pedangnya dan mundur ke belakang, mendengar bentakan tersebut, cepat ia berhenti dan membalik badan, berhenti ia berhenti, memangnya aku di juri padamu jengeknya sambil menatap Tian Pek dengan melotot. Hektometer jangan kau kira dengan sedikit ilmu pedang busuk itu lantas bisa menangkan tuanmu kalau aku tidak salah perhitungan, kau kira bisa memperoleh kemenangan itu? Bangsat cilik, untung Kongsun Ciam Pua mintakan ampun bagimu, Hektometer, kalau tidak, sejak tadika sudah mampus tertembus Ching, Housin pelantuanmu Tian Pek tidak melayani ajakan musuh, sekali lagi dia melolos pedangnya, lalu berkata, apa gunanya mengobrol, kalau belum puas, hayo kita ulangi kembali pertarungan ini, mari kita tentukan siapa yang lebih unggul, hehehe, memangnya aku takut padamu teriak Bang Ji Peng sambil lolos pedangnya yang hitam. Kim Chai Hang merasa khawatir, ia tarik lengan kiri Tian Pek dan berseru, Tian Xiao Hiap, engkau telah terluka, jangan kau layani orang gila itu. Tiap Pitu Liong pun berusaha melerai, sudahlah Xiao Hiap apa gunanya menuruti emosi dan beradu nyawa, kan di antara kalian tidak ada sakit hati apapun. Tian Pek melepaskan pegangan Kim Chai Hong, dia angkat pedangnya dan berseru, siapapun tak ada yang bisa mengalangi niatku, hari ini kalau bukan dia yang mampus, biarlah aku yang mati diar-diar semua orang terperanjat dan mengira kedua anak muda itu benar-benar telah kalap, mereka tidak tahu dendam Tian Pek dan tidak menyangka cernburu Beng Jipang yang berkobar. Baik Beng Jipang menyambut tantangan Tian Pek dengan suara lantang, sebelum salah satu pihak mampus, pertarungan ini takkan berakhir, di tengah bentakannya yang nyaring, dia loncat ke udara, pedang hitam menemancarkan sinar tajam langsung menusuk ke muka Tian Pek dengan jurus Jik Hong keanjit, biang lalah merah menembus sinar Seng Surya. Sekarang Tian Pek tahu tenaga dalam sendiri lebih kuat dibandingkan lawan, kalau selama ini Beng Jipang mampu bertahan pada posisi seimbang, hal ini tak lain karena dia mengandalkan jurus pedangnya yang lebih lincah. Khawatir kehilangan kesempatan yang menguntungkan, maka begitu melihat Beng Jipang menubruk maju, cepat dia pun ikut meloncat ke atas menyongsong ancaman itu dengan keras lawan keras. Pedang hijau menciptakan selapis dinding cahaya untuk mengunci serangan lawan dengan jurus Hoan Tio Lam Hai, pasang naik di Laut Selatan. Pertarungan macam begini sangat jarang terjadi di dunia persilatan, bukan saja para penonton yang berada di sekitar gelanggang, bahkan Tiat Pitu Leong, Kim Chai Hang serta Tiat Hi Hoi Peng juga sama bersuara khawatir. Tubrukan kedua anak muda itu dilakukan dengan cepat sekali, belum lenyap suara orang berseru kaget kedua pedang telah saling membentur. Percikan bunga api munkrat keempat penjuru, dentingan nyaring memekak telinga, kedua orang segera terpisah dan turun kembali ke atas tanah. Beng Ji Peng merasakan separoh badannya kesemutan dan kaku, telapak tangan terasa sakit, hampir saja pedang hitamnya tak mampu dipegang lagi, ketika mencapai permukaan tanah, ia sempoyongan beberapa langkah dan akhirnya baru dapat berdiri tegak sebaliknya. Tian Pek tetap tenang seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu, begitu mencapai permukaan tanah, ia segera menerjang lagi ke depan. Seret, seret, seret beruntun dia melancarkan beberapa kali serangan sehingga Beng Ji Peng yang sombong itu dibikin kelabakan, bukan saja tak mampu melakukan serangan balasan, untuk mempertahankan diri pun repot. Namun Giyok Bin Xiao Ching Hu Beng Ji Peng cukup tangkas juga, sekalipun terdesak, dengan kelincahan dan kecepatannya bertahan terus meski dia harus mundur belasan kaki, tapi tidak sampai tertuka. Karena terdesak, Beng Ji Peng telah mundur hingga dekat pagar kebun bunga, dengan sendirinya para penonton yang berkerungun sama menyingkir. Mendadak Tian Pek memburu ke depan, dengan jurus Heng Shao Ngo Gak, menyepurata lima bukit, dia sabat pinggang lawannya. Beng Ji Peng berkelit, dengan lincah dia menghindar ke belakang pagar kebun. Serangan Tian Pek itu menggunakan tenaga yang keras, untuk menarik kembali serangannya tak mungkin lagi, kontan sederetan pot bunga yang berada di atas pagar kirsambar hingga hancur berantakan. Sementara itu Beng Ji Peng sempat berganti nafas, segera ia pun unjuk gigi. Seret, seret, seret beruntun dia pun melancarkan belasan kali serangan, karena jurus serangan juga tidak kurang ganasnya, yang diarah adalah bagian mematikan, maka Tian Pek juga terdesak mudur dengan repot tapi sekali mengendur serangan Beng Ji Peng, Tian Pek segera balas mendesak lawan, dengan begitu maka pertarungan berlangsung dengan seru, kedua pihak secara bergilir mendesak mudur lawannya, dengan begitu posisi kedua orang tetap sama kuat. Dalam dunia perselatan jarang terjadi pertarungan seperti ini, tentu saja kawanan jago yang berkumpul di sekitar gelanggang, termasuk juga kedua pengawal baja itu, dibuat tertegun dan melongot, saking tertesonannya sampai mereka lupa untuk melerai. Hanya Kim Chai Hang yang paling gelisah dan khawatir, meskipun dia tidak mengharapkan Tian Pek terluka di tangan Beng Ji Peng, tapi ia pun tidak berharap Beng Ji Peng dilukai Tian Pek. Berulang kali in berteriak untuk melerai, namun teriakannya tak pernah digubris, bagaikan harimau terluka keduanya tetap saling menggempur, tak seorang pun yang mau menurut. Aneh sekali jalannya pertarungan itu, di satu pihak mengandalkan kelincahan dan keampuhan jurus pedangnya, di lain pihak mengandalkan tenaga dalamnya yang kuat serta keganasan jurus pedang yang hebat. Dalam waktu singkat seluruh halaman telah diobrak-abrik menjadi tidak keruan, dinding ambrol dan tiang roboh, banyak pot bunga yang hancur, dalam waktu singkat taman itu menjadi porak-poranda. Ratusan gebrakan sudah lewat, akan tetapi menang kalah belum lagi bisa ditentukan, banyak orang mulai menghela nafas gegetun, semuanya memuji dan menyatakan kagum, mereka anggap pertarungan Semitmi jarang ditemui di dunia perselatan, banyak pula di antara jago-jago itu yang merasa cemas dan khawatir, mereka ingin tahu bagaimana pertarungan itu bisa diakhiri, dan bagaiman pula akhir dari pertarungan tersebut. Jangankan jago-jago lain, kedua pengawal baja istana keluarga Kim itu pun dibikin terkesima sehingga untuk sesaat mereka lupa kedudukan dan tugas kewajiban mereka sebagai pengawal istana. Tiap picu liong berulang kali berseru, bagus, sementara tangannya mengelusi cambangnya seng lebat, sebaliknya tiapi hoi pang yang bermuka murung juga gelisah, biji matanya memancarkan sinar tajam dan terbelalak lebar. Lambat laun, Giyok bin Xiaohinghu Beng Jipen, yang kalah tenaga dalam mulai mandi keringat. Berbeda dengan Tian Pek, er nakin bertempur ia semakin gagah, sekalipun darah segar mengucur derasnya dari luka di bahu kiri, namun ia tak pernah berhenti menyerang, seolah-olah lekangnya tiada habisnya, malahan makin bertarung makin bertambah kuat. Lambat laun Beng Jipeng menjadi gelisah, ia tahu jika pertarungan berlangsung terus dalam keadaan begini, maka lama-lama dia pasti akan kalah, ia menjadi nekat, diam-diam iar nerogoh kantong dan menyiapkan segenggain senjata rahasia klokho Kim Chi Piao. Kim Chai Hong sendiri tidak bersuara lagi, mungkin disebabkan Tian Pek sudah di atas angin, dia tahu bila Tian Pek menang, maka pedangnya pasti tidak kenal ampun dan Beng Jipeng pasti akan dibunuh olehnya. Sebaliknya ia pun melihat wajah Beng Jipeng yang menyeramkan, ia pun tahu kalau Su Hengnya berniat jahat, apalagi setelah melihat dia merogoh lagi senjata rahasia Ching Ho Piao, asal senjata rahasia itu disebarkan, maka sekalipun Tian Pek dapat lolos dari kematian, paling tidak pasti juga akan terluka parah. Padahal ia tidak mengharapkan kematian di antara kedua orang itu, dia ingin urusan diselesaikan secara damai saja, keadaan ini membuatnya gelisah dan panik, pucat wajahnya, ketenangan dan kecerdikannya pada hari biasa kini lenyap, ia menjadi bingung dan kehabisan akal tiba-tiba ia teringat pada Kim Hux yang tiatwi, sepasang pengawal baja istana Kim, kalau wengkohnya tidak ada di rumah, berarti hanya mereka berdua yang sanggup mengatasi pertikaian ini, maka ia lantas berpaling ke arah Tia Tihui Peng yang sedang mengikuti pertarungan Semit itu dengan terkesima. Paji Siok, cepatlah lerai mereka teriaknya. Kalau pertarungan itu dibiarkan berlangsung terus, lama kelarnaan akan. Tapi dilihatnya air muka Tia Tihui Peng menunjukkan rasa prihatin, perkataannya sama sekali tak digubris dan tetap mengawasi jalannya pertarungan dengan terbelalak. Teringatlah anak darah ini watak aneh Parnan ini bukannya melerai, bisa jadi malah akan mengakukan hal-hal yang tak terduga. Maka ia lantas berseru kepada Tia Tihui Peng. Paman Kong Sun, cobalah lerai mereka, jangan berlanjut lagi pertarung itu. Hahaha, nona tak usah khawatir jawab Kong Sanco sambil bergelap tertawa. Meski mereka saling gempur dengan serunya, kemenangan belum bisa ditentukan dalam waktu singkat. Wah celaka kiranya ketika Tia Tihui Peng sedang berbicara dengan Kim Chaibong, mendadak terdengar jeritan ngeri, di mana cahaya pedang berkelehat, berhamburkan darah membasai permukaan tanah, dengan wajah pucat seperti mayat Beng Ji penggulur beberapa iangkah dengan sempoyongan, lengan kirinya sebatas bahu telah terpapas kutung. Jerit kaget dan teriakan panik berkumandang dari mulut orang-orang istana Kim menyaksikan murid kesayangan majikan mereka terluku parah. Rupanya tatkala Kim Chaibong sedang mohon bantuan Tiat Pichuliong untuk melerai pertarungan itu, saat itu juga Tian Peek melihat Beng Ji pengmeraguh kantong untuk mengambil senjata rahasia Ching Hou Kim Chi Piao, iar nenek jadi gusar, beruntun ia melancarkan beberapa kali serangan berantai, sebagai puncak serangan tersebut diagunakan jurus Chai Siam Siapau, melempar miring menang berwarna, suatu jurus serangan ampuh dari Tui Hang Tiam Hoat. Jurus serangan ini sangat hebat, gerakannya sukar diraba, tampaknya tertuju pada lengan kanan Beng Ji Peng, tapi sewaktu anak muda itu menangkis dengan pedangnya sambil berputar ke kiri, kesempatan yang baik ini digunakan Tian Peek untuk menabas lengan kiri lawan yang siap melepaskan senjata rahasia Ching Hou Piao itu. Beng Ji Peng sama sekali tak menduga akan tabasan itu, dalam keadaan begitu dia tak sempat menghindar, tanpa ampun lagi lengan kirinya kena tertabas kutung sebatas bahu senjata rahasia Ching Hou Kini Chi Piao yang berada dalam genggam tangan kiri yang kutung itu pun berserakan di lantai. Sesungguhnya hal ini terjadi secara kebetulan, seandainya Kim Chai Hang tidak mengajak bicara tiapituliong, miscaya jago tua itu takkan terpencar perhatiannya dan pasti dapat menyelamatkan Beng Ji Peng. Tiapihui Peng sendiri meski menyaksikan peristua itu dengan jelas, akan tepi ia segan untuk mencegah, sebab menurut jalan pikirannya, kalau orang berani bertarung maka dia harus berani puh ia menanggung risikonya, jila kalah dan terluka atau mampus, maka itulah konsekuensi yang harus diterimanya sebagai seorang jago silat, salahnya sendiri mengapa tak becus. Jangankan orang lain, sekalipun orang itu adalah putra kandungnya sendiri juga takkan dihiraukan, sebab ia anggap tidak maram pertandingan yang tidak mencucurkan darah. Setelah bencana berlangsung, tiapituliong tak dapat berpeluk tangan dengan begitu saja, ia segera membentak dan menerjang masuk ke tengah gelanggang, selagi masih berada di udara sebuah pukulan keras dilancarkan ke arah Tian Pek, sementara tubuhnya melayang ke arah Beng Jipeng. Rapanya jago tua ini khawatir Tian Pek, melancarkan serangan mematikan yang lebih keji dikala lawannya sudah terluka. Tiapituliong cepat, tiapituliong jauh lebih cepat lagi, sayap bajanya segera terpentang lebar, ibarat seekor hurung ia terbang ke udara, sayap bajanya mengebas ke batok kepala Tian Pek. Tian Pek tak berani menyambut serangan itu dengan kekerasan, cepat ia melompat jauh ke samping. Belang suara benturan keras menggelegar di udara, angin pukulan beradu dengan kebasan sayap, debu pasir seketika berhamburan Tian Pek tak gentar, sambil melintangkan pedang di depan dada ia berkata, apakah kedua ciaupu juga ingin memberi petunjuk pada ku tiapituliong tidak menjawab, ia sibuk menutup hiato di bahu bengjiteng untuk menghentikan darah yang mengalir, setelah itu ia memerintahkan dua anak buahnya memayang pergi anak muda itu untuk dibubui obat luka. Tiapituliong lantas berkata dengan ketus, Anak muda, kutungi sendiri sebuah lenganmu agar aku tidak perlu turun tangan berkerut alitian Pek, tapi sebelum ia buka suara, tiapituliong telah terbahak-bahak, katanya, Hahaha, Pak Loji, biarkan urusan kaum niuda diselesaikan sendiri oleh kaum muda, untuk apa kita ikut campur urusan mereka? Kalau tersiar orang Kang Ho mungkin akan menuduh kita menganiaya kaum niuda tanda seru gook bin Siao Ching Ho Bang Jipeng telah dipayang dua iya ki-iya ki kekar, sebelum berlalu dari situ yang sempat melotot sekejap ada Tian Pek dan mengancam, nantikanlah pembalasanku, selama hidup aku bang Jipeng takkan melupakan sakit hati buntungnya tangan ini, setiap saat ku nantikan kedatanganmu, jawab Tian Pek. Dalarn pada itu Tiat I Hoi Peng tampaknya sudah menuruti perkataan Tiat Pek Chuliong, dia tidak berbicara lagi. Hanya Kim Chai Hong, mukanya berubah pucat, ia kebuahkan sendiri dan tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Akhirnya Tian Pek menjura kepada Tiat Pek Chuliong, katanya dengan lantang locian pual, apakah hengkau masih ada pesan lain? Kalau tidak ada, maka aku akan mohon diri, engkau cilik, kenapa terburu-buru ujar Tiat Pek Chuliong, bagaimana kalau menunggu sampai besok saja? Besok Kong Chuliong pasti pulang, kan Ibi enak berpamitan sendiri dengan Kong Chuliong kami maaf, aku masih ada urusan penting yang harus ku selesaikan, tak mungkin aku menunggu lagi, sahut Tian Pek. Terima kasih atas perhatian locian pual, maaf, ku mohon diri, setelah masukkan pedang ke dalam sarungnya dan memberi hormat. Ia puter badan dan bertalu. Tian Xiao Hiap, Kim Chai Hong berseru dengan gelisah. Namun Tian Pek tidak berpaling lagi, dengan langkah lebar ia berjalan menuju keluar. Tiat Pek Chuliong berdiri tertegun mengikuti kepergian Tian Pek, yang Tian menjauh dan akhirnya lenyap di balik pintu, ia tak bersuara lagi untuk mencegah kepergian orang. Sekeluarnya dari istana keluarga Kim, Tian Pek tidak mencari penginaparnia langsung berangkat menuju ke 12 Gua Batu Karang pada malam itu juga sama dengan-sama dengan MCH, sama dengan-sama dengan bulan sabit menghiasi angkasa, air sungai mengalir dengan derasnya, di bawah cahaya rembulan yang redupian cuki menjulang tinggi di tepi, sungai ibarat seekor burung raksasa yang siap terbang ke langit. Angin meniup sepoi-sepoi, suasana hening sepi, kecuali dua-tiga pelita perahu nelayan berkelip jauh di tengah sungai, Tian Pek menengadah dan mengembus nafas panjang. Kini ia merasa puas tapi juga tidak puas, merasa gembira juga merasa murung, ia berjalan menyusuri sungai itu dengan perasaan yang bercampur aduklah puas karena ilmu silatnya telah mendapat kemajuan yang pesat, malahan sudah mampu mengalahkan Beng Jipeng, murid tunggal Ching Housin Kim Kieu, musuh besar pembunuh ayah. Tapi ia pun merasa tak puas, merasa kecewa karena kepandayan yang dimiliki kedua pengawal baja ternyata amat lihai, ia merasa tak mungkin bisa menandingi mereka dengan kung fu yang dimilikinya sekarang, apalagi jago yang menjaga istana Kim begitu banyak jumlahnya, tak mungkin diabisar menandingi kekuatan mereka dengan seorang diri, itu berarti tiada harapan baginya untuk membalas sakit hati ayahnya. Sedangkan perasaan gembira dan murung sukarlah untuk menerangkan, dia hanya merasa bayangan tubuh Kim Chai Hang yang jelita itu selalu muncul dalam benaknya, ia pun sering terbayang kembali kasih mesra Kim Chai Hang selama dua hari dia jatuh sakit, itu mendatangkan rasa manis dan getir, ada yang mengembirakan juga ada yang membuat hatinya menjadi kesal. Dengan pikiran yang dirundung pelbagai masalah, Tian Pek meianjutkan perjalanan menuju ke jalan pegunungannya menghubungkan pantai dengan dua belas gua karang, ia tidak terburu-buru sebab ia sendiri pun tak tahu Sin Lutiatan berdiam di mana, dia akan mencari tokoh persilatan itu secara pelahan. Sudah tiga buah gua karang yang diperiksa olehnya, tapi kecuali segerombol keluar yang terbang ketakutan, tiada sesuatu apapun yang terlihat olehnya meskipun gua-gua karang itu terpencil letaknya, akan tetapi di sana-sini masih terlihat bekas-bekas kaum pelancong, seringkali di atas dinding gua terbaca olehnya catatan tanggal si pengunjung, ada pula baik-baik syair yang sengaja diukir di sana sebagai kenangan, di lantai gua tersisa kulit buah-buahan yang berserakan, kotor sekali tempatnya diam-diam Tian Pek merasa kecewa, sebab ia berpendapat Sin Lutiatan tak mungkin berdiam di tempat kotor yang ramai didatangi kaum pelancong ini, diam-diam ia pun mulai meragukan keterangan si orang mati hidup walaupun sangsi. Namun dia masih terus melakukan pencarian dengan saksama. Kembali tiga buah gua sudah diperiksa, namun hasil nfaat tetap tiada sesuatu yang ditemukan. Makin tinggi ia mendaki bukit karang itu suasana makin hening, baru saja anak muda itu melewati sebuah bukit karang, tiba-tiba terdengar seorang gadis sedang berseru dengan suara merdu, ini tidak masuk hitungan, hayo sekali lagi lalu seorang kakek dengan suara serak menjawab, Eehah, anak perempuan, ada-ada saja tingkah polahmu, orang tua juga kau permainkan. Tidak aku tidak, tidak mau lagi suara serak tua lain segera bergelak tertawa, katanya, Hahaha, jangan coba-coba menolak ya. Hahaha, kalau kau tak mau mengulangi kembali, maka kau harus mengaku kalah hektometer, tidak segampang itu untuk mengalahkan aku suara pertama tadi berseru apula, jangan kau kira kakehku cacat, lalu mempersulit aku dengan permainan begini sampai di sini, lapat-lapat terdengar kibaran kain baju tersampuk angin Tian Pek, merasa tertarik, ia merasa, sudah kenal suara ketiga orang itu, cuma seketika tidak ingat siapa mereka. Ia heran apa yang sedang dilakukan ketiga orang itu di bukit ini pada tengah malar buta? Permainan apa yang sedang mereka lakukan? Timbul rasa ingin tahunya, dengan hati-hati ia mendekati tempat suara itu, berkat rendangnya pepohonan ia mengintip ke sana. Di depan sana ada tanah datar yang agak menonjol tinggi dengan sebuah batu raksasa yang rata permukaannya, batu ini tinggi 2-3 tombak dan lebar hampir 10 tombak, di sekeliling tertumbuhan permai, batu raksasa ini mirip sebuah panggung alam. Di samping batu itu terdapat beberapa batang pohon seong yang sangat besar, di depan pohon seong itu berderilah seorang ngona berbaju putih dan seorang kakek berjenggot putih, di depan mereka ada pula seorang kakek yang aneh, kedua kakinya sebatas, paha ke bawah sudah buntung dan sebagai gantinya dipasang 2 potong kayu, waktu itu si kakek buntung lagi berjungkir dengan kaki di atas dan kepala di bawah, dan sedang berlomcatan kian kemari secepat terbang. Kayu pengganti kakinya itu berbentuk aneh, bagian atas dekat paha besar dan kasar, bagian ujung lebih kecil, gerak-geriknya aneh dan lucu seakan-akan dia sedang membawakan tarian setan. Setelah memperoleh kemajuan pesat dalam tenaga dalam, ketajaman metel, Tian Pec, luar biasa, sekalipun jaraknya cukup jauh, namun ia dapat melihat jelas keadaan di sekitar sana. Ia melihat kakek aneh yang sedang membawakan tarian setan itu tak lain adalah kakek buntung yang 3 hari berselang pernah membuat Kang Lamjiki lari terbirik-birik. Sedangkan kakek berambut putih itu tak terlihat jelas karena jaraknya terlampau jauh, tapi ia yakin orang itu pun pernah dijumpainya, sedangkan anak darah berbaju putih itu ternyata tak lain tak bukan adalah Tian Wanji yang lincah itu. Waktu Tian Pec terluka di restoran Hin Leong Chiulo tempoh hari dan ditolong oleh Wanji serta dibawa ke rumah Hoat Si Jin dan Si Hoat Jin, anak muda itu sama sekali tak tahu, maka ia heran melihat anak darah itu berada di sini bersama kedua kakek aneh itu. Aneh, mengapa dia bisa berada di sini demikian pikirnya? Bukankah dia berada di rumahnya tempoh hari? Mau apa dia berkumpul dengan kedua kakek aneh di bukit yang sunyi ini? Permainan apa yang sedang mereka lakukan? Sementara Tian Pecahranan, kakek buntung yang sedang menari dengan tangan menggantikan kaki itu sudah meloncat bangun berbareng meraih kedua tongkat penompang tubuhnya, lain dengan bangga dia berkata, Coba, hebat bukan? Hahaha jangan kalian mengira aku tak punya kaki, kan sudah ku lakukan juga permainan ini Wanji menghela nafas, katanya, Ai, ku kira kung fu kalian selisih tidak banyak dan sukar ditentukan, siapa lebih unggul, ku rasa lebih baik tak dilanjutkan pertandingan ini selisih tidak banyak, apa teriak kakek rambut putih itu dengan penasaran. Anak perempuan, bilang saja bahwa kung fu kami sangat tinggi dan luar biasa. Hehehe, bagaimanapun juga, aku harus menentukan siapa yang lebih unggul dengan dia, betul sarn bung kakek buntung itu dengan cepat. Kita sudah bertanding selama tiga hari tiga malain dan tetap belum tahu siapa yang lebih unggul, mungkin sarnua kung fu mu sudah kau kuras keluar semua. Huh, apakah mungkin kau memiliki jurus lain lagi yang bisa kau gunakan tapi, kalian akan bertanding apalagi seruan ji. Ilmu kukulan, pakai senjata tajam, ilmu senjata rahasia, tenaga dalam, gerakan tubuh maupun kecepatan langkah, sarnua telah kalian pertandingkan, ku kira kita sudah kehabisan bahan untuk melanjutkan pertandingan ini, lebih baik dianggap seri saja, tidak, tidak bisa, teriak si kakek rambut putih sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Hahaha, ini dia, ada persoalan baru lagi, barusan telah kedatangan satu orang dan orang itu bersembunyi di sana sedang rendengin tip gerak-gerak kita. Sebelum kakek itu selesai berkata, kakek buntung lantas tertawa terbahak-bahak, Hahaha, jangan kau anggap aku tidak tahu apa-apa, sedari tadi aku pun sudah tahu akan kedatangannya. Itu dia, sembunyi di belakang pohon sana sambil berkata ia pun menuding ke tempat sembunyi Tian Pek. Betapa terperanjatnya anak muda itu demi mendengar perkataan tersebut, ia mengira tempat sembunyinya cukup rahasia, tak taunya tetap tak dapat mengelabdomi kedua kakek itu dalam keadaan begini tentu saja ia tak dapat berdiam terus di situ, terpaksa Tian Pek berbangkit dan siap punjuk diri. Eh, eh, ha, tunggu sebentar, teriak kakek rambut putih itu mendadak, kau jangan keluar dulu dari tempat perserbunyianmu. Sekali lagi Tian Pek terperanjat, pikirnya, aku belum bergerak dan dia lantas dapat menebak isi hatiku, memangnya dia memiliki ilmu get selagi dia masih termenung, kakek rambut putih itu telah berkata pula, nah, sekarang marilah kita menebak orang ini, siapa yang dapat menebak dengan jitu, dialah yang menang, siapa yang tak mampu menebak, dia yang tak becus. Nah, setuju tanpa menanti jawaban, kakek itu melanjutkan pula kata-katanya, hayalah, kita menebak berapa usia pendatang ini, laki-laki atau perempuan. Kalau kau tak mampu menebaknya, lebih baik jadi kunyuk saja, setuju bukan kakek cacat kaki itu bergelap tertawa. Haha, setan tua penunggang keledai, sekalipun tipu musliatmu banyak, jangan kau harap akan menipu diriku, kalau pendatang itu orang yang sudah kau kenal, kan aku yang rugi? Memangnya aku dapat kau tipu mula-mula Tian Pek, agak terkejut sewaktu mendengar disebutnya si penunggang keledai, dengan cepat ia pun paham, bukankah kakek berambut putih ini adalah Sin Lutiatan, keledai sakti peluru baja, Tan Jian Li yang sedang dicarinya? Setelah mengetahui siapa kakek ini, Tian Pek tak dapat menahan emosin, apalagi, ia pun tak mau tahu pertaruhan apa yang sedang dilakukan. Kedua kakek itu, segera ia melayang ke atas panggung batu itu sambil berseru lantang, Oh, tang lo kiaupu sungguh susah wampu mencari jejakmu. Tang Jian Li melengat, dengan ketajaman pendengarannya sebenarnya kakek itu mengetahui ada seorang bersembunyi di belakang pohon, dan langkah kakinya yang mantap, ia tahu orang itu pasti masih muda dan jelas seorang laki-laki, maka diajukannya syarat pertandingan itu dengan maksud akan mengalahkan si kakek cacat. Siapa tahu pendatang ini benar-benar kenal padanya, kejadian ini sama sekali tak terduga olehnya, sebab ia merasa sudah puluhan tahun lamanya mengasingkan diri, sudah jarang ada orang perselatan yang kenal nama aslinya. Kini Tian Pek menyebut namanya dengan Jitu, itu berarti orang yang sudah kenal seperti apa yang tuduhkan si kakek cacat tadi. Dengan sorot metu yang tajam ia menatap Tian Pek tanpa berkedip, kemudianin bertanya, Hei anak muda, dari mana kau tahu aku si Tang belum lagi? Tino Pek menjawab, kakek cacat itu sudah tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Hei hei, kau tak perlu main sandiwara lagi, kan sudah ku katakan sedari tadi, kau si setan tua penunggang keledai ini banyak akan muslihatnya, rupanya dugaanku memang tak keliru. Hahaha, kau sengaja menyuruh seorang muda bersembunyi di sana untuk menipu aku. Huh, biarpun anak berusia tiga tahun pun tak bisa kau tipu, Gusar Sin Lutia Tan Teng Gian Li mendengar tuduhan itu, dia angkat telapak tangannya dan melayang ke depan sambil melepaskan suatu pukulan teriaknya dengan gusar, Tua bangka, tak usah cerwek lagi, rasakan pukulanku ini tanda seru serangan itu tidak membawa desiran angin, akan tetapi tenaga pukulan yang terpancar ternyata sangat hebat. Huh, biarpun seratus kali pukulan juga akan kulayani, jengek si kakek buntung. Sambil bicara kakek cacat itu terus bergerak, setelah tongkat penompang digantolkan pada sikunya, tangannya berputar, segulung angin pukulan dingin terpancar dari telapak tangannya. Dua gulung angin pukulan salir bentur dan menimbulkan suara keras, kedua orang sama tergentak ke atas, dengan cepat mereka terlibat pula dalam serentetan pukulan dasyat. Blang, biang, Blang dalarn waktu singkat mereka telah beradu tenaga pukulan beberapa kali. Suara benturan itu tidak terlalu keras bunyinya, namun memantul cukup jauh dan menimbulkan gemah yang bergemuruh diam-diam Tian Pek, terperanjat, gerak tubuh kedua orang yang sangat cepat dan aneh ini menandakan kepandayan mereka sungguh luar biasa. Tian Wanji terkejut dan gembira melihat kemunculan Tian Pek tadi, tapi ketika dilihatnya anak muda itu tidak menggubrisnya tapi terkesima oleh pertarungan kedua kakek, nona itu jadi sedih, katanya dengan rawan, AI, mereka telah saling hantam dan mungkin sukar diakhiri. Sungguh tak terduga, usia mereka sudah setua itu, akan tetapi emosi mereka masih begitu besar, entah bagaimana akhirnya nanti Tian Pek tetap membungkam, ia sedang terkesima oleh kelincahan serta kegesitan kakek cacat itu, meski kedua kakinya buntung, dan sebagai penggantinya adalah kaki kayu yang besar di atas dan kecil di bawah, akan tetapi semua itu sama sekali tidak mengurangi kegestannya, kedua telapak tangannya masih terus berputar kian kemari tanpa alangan, tubuh pun bisa mengegos ke kiri kanan atau merendah atau meloncat dengan leluasa, sedikit pun tidak berada di bawah kelihayan si lulu tiatan yang bertubuh sempurna. Diam-diam anak muda ini kagum sekali, ia pun heran dan bertanya, kenapa kedua kakek ini saling bergebrak? Aku pun tidak tahu kenapa mereka saling bergebrak. Jawab Wanji sambil menggeleng, aku datang kemari untuk mencari kau, bukan kau yang kutemukan, tapi merekalah yang kulihat sedang bertarung, katanya mereka telah bertempur selama tiga hari tiga malam. Sewaktu aku tiba di sini tadi, katanya baik pukulan bertangan kosong, senjata tajam, tenaga dalam dan semua telah dipertandingkan tapi mereka belum berhasil menentukan siapa yang lebih unggul, maka mereka lantas minta aku sebagai wasit dan mengajukan berbagai acara pertandingan, sudah kugunakan macam-macam kera yang sulit, tapi mereka tetap sama tangguhnya, ketika engkau datang tadi, mereka sedang mempertandingkan ilmu langkah ni gong huan ing, lintas angkasa bayangan semu, sekalipun kakek aneh itu tak punya kaki, tapi ia telah menggantikan kakinya dengan tangan dan tetap tidak kurang gesitnya. Maka keadaan pun masih tetap seri setelah mendengar penuturan tersebut sedikit banyak Tian Pei dapat merabah garis besar kejadian itu, tapi dia tetap tidak tahu sebab apa kedua kakek saling bergebrak tiba-tiba hatinya tergerak, dia berpaling dan bertanya, Wanji, kau bilang sedang mencari aku? Ada urusun apa kau mencariku sedih Wanji, hampir saja air mat menetes. Dengan susah payahku tolong dirimu hampir saja nyawaku ikut berkorban, masa kau sama sekali tidak mengetahuinya demikian pikir anak darah itu. Meskipun berpikir demikian, namun perasaan tersebut tidak sampai diutarakannya, ucapnya, bukankah kau terluka oleh Hia Chiang Hwe Liyong ketika berada di restoran Hin Liyong Chin Yau? Memangnya siapa yang menyelamatkan jiwa Niyu? Oh, jadi Nona yang telah menyelamatkan jiwaku seru Tian Peek. Kalau begitu tentunya engkau telah bertemu dengan Hoat Si Jim bukan? Tapi aneh, kemana kau pada waktu itu? Kenapa tidak kulihat dirimu di sana merah wajah Wanji membayangkan peristiwa pahit yang dialaminya itu, hampir saja ia menangis terseduh-seduh. Eh, sudah selesai belum kalian mengobrol? Tiba-tiba dokter tengah pertarungan seru itu terdengar teriakan kalau sudah cakup kongkau hendaknya cepat menyingkir dari sini, awas, aku akan melepaskan serangan yang mematikan hehe besar amat mulutmu ejek si kakek cacat sambil tertawa. Tua bangka penunggang ke Iedai, Ie bih baik kurangi teriakaimu, kalau memang mau kentut hayolah lepaskan kentutmu itu, kalau mau pamer kepandayan cepatlah pamerkan, jangan khawatir, semua permainanmu pasti akan kuterima dengan tangan terbuka ciaat, tiba-tiba Sin Lu Tiatan berteriak gusar, menyusul segulung angin keras mendampar disertai suara gemuruh yang mernekak telinga. Karena damparan angin pukulan yang dahsyat itu, baik Tian Pek maupun Wan Ji tak sanggup berdiri tegak lagi, mereka sama-sama melompat turun dari panggung batu itu dan meloncat ke atas pohon liong di depan situ sambil bicara mereka menonton jalannya pertarungan yang semakin seru itu. Kedua kakek itu merenang sama-sama lihainya, semua jurus serargan maupun gerakan tubuh dilakukan dengan secepat kilat tangin pukulan mereka pun sama-sama santar dan kuat, meskipun sama-sama menggunakan tenaga lunak, akan tetapi kekuatan yang terpancar dari serangan masing-masing tetap sangat hebat. Setelah merah pelajari ilmu menurut isi kitab Sohkut Siowhun Pitkip, ditambah pula urat penting dalam merubuhn, adalah lancar semua, baik pendengaran ataupun penglihatan Tian Pek boleh dibilang sudah mencapai kesempurnaan, sekalipun berada di kegelagran ia sanggup melihat benda dengan cukup jelas. Namun begitu tetap tak dapat dimanfaatkan untuk mengikuti jalannya pertarungan itu, ia merasa kabur gerak tubuh kedua orang tua itu sehingga semua gerak gerik sukar diikuti. Kalau Tian Pek saja tak mampu mengikuti pertarungan itu, apalagi Wan Ji, Blang, Blang tanda seru beberapa kali benturan berkumandang rene mecah kesunyian malam yang mencekam itu, dengan gerakan cepat kedua orang itu saling memisahkan diri. Hehehe, setan tua penunggang keledai, teriak kakek cacat itu sambil tertawa, Tadinya ku kira pukulan Ki Heng Tungi Heng Chiang, pukulan aneh pengajar angin, sangat lihai, hah, tak taunya hanya begini saja. Hayo kalau punya simpanan lain yang lebih baru dan lebih segar, keluarkan saja semuanya, jadi manusia jangan terlalu pelit, Sin Lutiatan sudah tersohor pada puluhan tahun yang lalu, ilmu silatnya sangat tinggi dan sudah mencapai puncaknya, semakin menanjak usianya boleh dibilang makin berkurang ambisinya untuk cari nama, sebab itulah sudah puluhan tahun diarnya ngasingkan diri dan sudah dilupakan oleh dunia persilatan. Sekalipun begitu, kadangkala dia muncul juga di dunia kangau dengan menyaru sebagai pedagang kecil atau penjual makanan. Selamanya dia hanya suka mempermainkan orang lain dan belum pernah merasakan dipermainkan orang lain. Sekarang berjumpa dengan kakek buntung yang tak diketahui namanya ini, sudah tiga hari tiga malam mereka bertempur, akan tetapi menang kalah belum juga dapat ditentukan. Apalagi kakek buntung ini suka berolok-olok dan mengejek, setelah berlangsung tiga hari tiga malam, habis juga kesabarannya, mendengar ejekan tadi kontan saja di arnern bentak murka, hei, mahluk tua kau jangan latah, ini, rasakan dulu dua buah peluru bajaku ini. Sambil berseru tangannya lantas terayun ke depan, sejalur cahaya tajam meluncur ke depan. Dengan membawa desing angin keras cahaya tersebut langsung mengancam muka kakek cacat itu. Tapi kakek cacat itu malahan menengadah dan tertawa terbabak. Hahaha, permainan anak kecil begini juga berani diparnarkan di hadapan ku ejeknya. Dengan suatu gerakan senaknya, kakek itu angkat tongkat kanannya renangkis ke atas. Kering tanda seru denting nyaring terdengar, peluru baja yang meluncur tiba itu mencelat ke udara. Sin lutiatan mementak gusar, kembali peluru baja kedua menyambar pula ke depan, tapi arah yang dituju sekali ini bukan si kakek cacat, melainkan menghantam peluru baja pertainah yang terpental oleh tangkisan tongkat si kakek bintung tadi. Kering tanda seru dua peluru baja itu saling mementur di udara, terjadilah percikan bunga api yang membura ke bawah bagai hujan sinar perak disertai suara mendengung, dari kanan kiri kedua peluru itu mengancam lambung si kakek buntung. Melengak juga kakek cacat itu oleh kelihayan senjata rahasia yang aneh itu, dengan tertawa berseru, haha, permainan tukang jual obat ini belum lagi mampu merepotkan aku sambil bicara tongkatnya menangkis pula. Tering, tering kedua biji peluru itu tahu-tahu mencelat lagi ke udara. Tapi kedua biji peluru itu seperti benda hidup saja, setelah berputar satu lingkaran, lalu saling berturmbuk lagi, tering kedua peluru baja itu menyambar pula ke dada kakek aneh itu. Haha, setan tua penunggang keledai, tak kusangka permainanmu lumayan juga, hahaha, begini baru menyegarkan badan sambil berkata si kakek buntung angkat tongkat menangkis pula, dentingan nyaring sekali lagi mengema, kedua biji peluru baja itu terpental ke udara, tapi bagaikan bersayap benda itu segera berputar balik dengan dentingan nyaring dan menyambar pula mengancam jalan darah penting di sekujur badan musuh. Kelo melepaskan senjata rahasia yang aneh oleh kakek perunggang keledai ini boleh dibilang jarang ada di kolong langit ini, baik Tian Pek maupun Wan Ji mengikuti jalannya pertarungan dari atas dahan pohon dengan mulut melongo dan lupa berbicara lagi akan tetapi kakek aneh itu sama sekali tak pandang sebelah metel terhadap ancaman yang tiba, sambil mengoceh terus mengejek lawannya dia mengegos ke sana dan menghindar sini dengan gesitnya, setiap kali tongkat berputar, peluru baja yang mendekat segera mencelat jauh ke udara. Melihat dua biji peluru baja gagal melukai lawan, Sin Lutiatan berkata, mahluk tua, supaya kau puas bermain dengan peluruku ini ku tambah satu biji lagi, berbareng dengan ucapan tersebut, peluru ketiga segera menyambar ke depan. Peluru ketiga ini bentuknya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kedua peluru yang duluan, setelah dilepaskan bukan suara mendengung yang terdengar, tapi suara mendengung seperti suara sempritan, gerak luncurannya juga sangat cepat, malahan jauh lebih cepat daripada kedua peluru yang pertama, terus menyambar ke muka si kakek buntung. Eh jangan tambah lagi, aku bisa kewalahan nanti tanda seru teriak kakek aneh sambil nenjerit seperti orang kerepotan. Meskipun di mulut-di mulut berkawak-kawak, tapi tangannya tidak renengar gur, sebelum peluru sakti itu mengenai badannya, cepat dia putar tongkat untuk menangkis. Tapi sekali ini dia kecelik, ternyata tangkisan itu mengenai tempat kosong, sebelum ujung tongkatnya nyentuh peluru tersebut, secara otomatis senjata itu mengegus ke samping. Kiranya peluru kecil itu dibikin secara khusus, apabila menjumpai rintangan, maka secara otomatis senjata rahasia itu akan berbeloh arah, maka dengan sendirinya tangkisan si kakek aneh itu meleset. Sementara itu peluru kecil tadi sudah berputar satu lingkaran dan mengancam pula telinga kiri si kakek. Kakek aneh itu tidak menyangka akan seragapan luar biasa ini, hampir saja ia kena diterjang, untung ilmu silatnya sudah mencapai puncak kesempurnaannya, kemana ia mau bergerak, secara otomatis tenaganya tersalur dengan sendirinya. Ketika desiran angin tiba-tiba muncul di tepi telinganya, serentak dia tarik kepalanya ke belakang lalu rennghindar ke samping, diiringi desingan tajam, peluru itu menyambar lewat. Baru lolos dari ancaman pertama, kedua peluru yang mencelat ke udara tadi tiba-tiba menyambar kembali ke bawah. Dengan cekatan kakek aneh itu putar tongkat untuk menangkis, siapa tahu peluru ketiga yang leset tadi sudah menikung balik dan menyambar lambungnya, hal ini membuat si kakek rada kebuakan dan berkau-kau. Ketiga peluru sakti milik Sin Lutiatan memang tersohor akan kelihayannya, jarang sekali ia menggunakan ketiga pelurunya itu sekaligus, biasanya hanya cukup menggunakan sebiji saja, kawanan jago persilatan baik dari golongan putih maupun dari kalangan hitam pasti akan lari terbirik-birit. Bila mana dua biji peluru digunakan jelas terlebih sukar melawan apalagi sekarang tiga biji peluru digunakan sekaligus, ia yakin si kakek buntung pasti tidak mampu menahannya Tian Peek serta Wan Ji sampai kabur mengikuti jalannya pertarungan itu dari atas dahan, mereka tak mampu mengikuti lagi jalannya pertarungan dengan jelas, hanya terlihat serentetan cahaya perak, ibarat tiga ekor ular lincah berputar dan menyambar tiada hentinya mengitari badan kakek aneh itu, denging nyaring bercampur aduk menciptakan gemah suara yang membutut sukma, ditambah pula suara benturan nyaring yang menerbitkan bunga api, membentuk serangkaian pemandangan yang indah dan aneh pula. Setelah ketiga biji peluru berhasil membuat musuh kalang kabut barulah Sin Lutiatan berdiri sambil berpeluk tangan, katanya dengan tertawa, bagai renana rasanya peluru saktiku, kawan? Hahaha. Ketiga biji peluruku sekaligus, rasanya tentu lain bukan si kakek aneh meraung gusar, kedua tongkatnya kencang terdengar dering nyaring dan letupan bunga api, ketiga peluru itu tertangkis mancelat jauh, tiba-tiba ia sendiri menjatuhkan diri ke atas tanah, ketika ketiga peluru tadi berputar satu lingkaran di udara dan menyambar balik ke sasarannya, jejak si kakek aneh itu sudah lenyap. Jangan begitu, ketiga peluru itu pun kehilangan sasarannya, benda itu hanya berputar terus di udara. Melenggong juga Sin Lutiatan menghadapi kejadian yang tak terduga ini, ia angkat tangan dan menarik kembali senjata rahasianya. Selagi berdiri melongot, tiba-tiba dari belakang didengarnya kakek aneh itu mengejek, huh, tiga biji pelurumu juga tidak mampu menandingi ilmu San Sin Buing, tubuh berkelebar tanpa bayangan, he he, apabila aku tidak jaga harga din, sejak tadi kau tentu sudah terluka oleh seranganku dari belakang Sin Lutiatan menarik muka, mendadak ia putar badan sambil melontarkan pukulan pelahan. Segulung angin pukulan yang lunak terus mendampar ke belakang. Hah, Louis Imhut Chi yang teriak kakek aneh itu dengan terperanjat mendadak ia jatuhkan diri ke tanah, dan tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap pula. Karena sasaran yang dituju menghilang mendadak, maka angin pukulan yang dasyat itu langsung menggulung ke depan dan menumbuk sebatang pohon siong. Belang suara gemuruh keras memecah kesunyian, pohon siong itu patah menjadi dua dan tumbang. Pasir debu dan patahan ranting pohon berhamburan, suasana terasa mengerikan. Sungguh hebat tenaga pukulan itu puji Tian Pek sambil menjulurkan lidah. Seorang mampu melatih ilmu silatnya hingga tingkat setinggi ini, sungguh sukar untuk dibayangkan. Memang ilmu pukulan yang lihai sahutuan ji mengangguk. Seringkali kulihat jago silat kelas wahid yang berkumpul di rumahku saling beradu tenaga pukulan, tapi belum pernah kulihat seorang yang memiliki tenaga pukulan sedasyat ini menyinggung keluarga gadis itu. Tanpa terasa Tian Pek, teringat kembali akan dendamnya. Dia lantas bertanya, apakah ayahmu bernama Tasang Jiu Buyungheim? Engkau kan sudah tahu, kenapa bertanya lagi Omel Wanji sambil mengerling sayu, aku cuma heran, kalau Buyungheim benar ayahmu, mengapa kau tidak si Buyung, tapi si Tian E.H., kau benar. Benar seorang pelupa atau sengaja berlagak bodoh kata gadis itu dengan kurang senang. Kan sejak mula sudah kuterangkan padamu bahwa aku ikut si ibuku di dunia ini, umumnya anak ikut si ayahnya, jarang yang ikut si ibunya. Atau nonawan, jangan-jangan kau bukan anak kakandung ti senjiu. Hebat sekali perubahan airmu kau Wanji. Katanya dengan gusar, kau tidak percaya padaku dan mengira aku berdustat Tian Pek. Menjadi sedih, pikirnya Wanji adalah gadis yang masih suci murni dan baik hati, sudah dua kali dia selamatkan jiwaku. Bila suatu hari ku cari ayahnya untuk menuntut balas, oh, entah betapa sedih dan bencinya nona ini padaku jelas. Wanji jatuh cinta kepada Tian Pek, KIAU tidak tentu dia tak perlu meninggalkan rumah secara diam-diam dan menempuh bahaya untuk mencari anak muda itu. Tapi apa mau dikata? Wanji tak lain adalah putri musuh besarnya, Mungkinkah hubungan cinta ini dapat berlangsung dengan lancar dan langgeng? Melihat Tian Pek termenung dengan alis berkernyit, Wanji mengira kata-katanya yang kasar tadi telah menyinggung perasaan anak muda itu. Maka ia menjadi tak tega dan cepat berkata pula, Engkau Tian, engkau marah kepada ku Tian Pek, menggeleng dan tarik napas panjang-panjang. Menjawabnya, aku tidak marah, aku cuma, Ahaha mendadak pemuda itu menjerit kaget dan perhatiannya ke atas paugung baru, Rupanya pertarungan yang berlangsung antara kedua jago tua itu telah mencapai saat yang gawat. Kaget juga Wanji mendengar seruan tersebut, Cepat ia pun menengok ke sana, Dilihatnya kedua kakek itu sedang saling gelotot sambil mengitari gelanggang. Gerak-gerik mereka persis dua ekor rayang jago yang siap bertarung. Pertarungan mereka tidak berlangsung dengan kecepatan tinggi lagi, Kedua orang sama bergerak mengitari gelanggang dengan langkah yang sangat lambat, Dengan mata melotot tajam saling pandang tanpa berkedip, Beberapa lingkaran kemudian baru kedua orang saling hantam satu kali dengan dasyat. Sekilas pandang pertarungan mereka memang berlangsung lamban dan iucu, Tapi justru pertarungan macam inilah yang paling banyak menggunakan tenaga serta banyak menanggung resiko. Baik Tian Pek maupun Wanji, Keduanya cukup tahu apa yang sedang terjadi, Mereka tahu resiko pertarungan macam begitu. Bukan saja segenap tenaga dalam yang mereka miliki harus diadu, Malahan setiap pukulan pasti pukulan mematikan, Siapa melenggak akan celaka. Tian Pek menguatirkan keselamatan Xin Lu Tiatan, Sebab hanya orang tua inilah yang mengetahui tentang kematian ayahnya, Hanya dia pula akan menambah ilmu silatnya jadi lebih lihai. Bila Xin Lu Tiatan kalah, Bukan saja harapannya untuk belajar akan musnah, Bahkan siapa pembunuh ayahnya juga takkan diketahuinya, Maka ia ikut tegang hingga keringat dingin membasahi tubuhnya. Ilmu silat kakek aneh itu pun sangat lihai, Malahan boleh dibilang hampir seimbang dengan Xin Lu Tiatan, Tapi Tian Pek tak pernah ingin belajar silat padanya, Apalagi tingkah laku kakek itu pun rada kurang meres, Gaya ilmu silatnya tidak mirip gufu aliran baik, Bahkan kakek aneh itu pun tidak tahu tentang kematian ayahnya. Berdasarkan alasan inilah, Maka Tian Pek lebih condong untuk menjago Xin Lu Tiatan daripada kakek aneh itu, Kendatipun kedua orang kakek itu sama sekali tak ada hubungan apa-apa dengan dia. Wan Ji sendiri sama sekali tidak memperhatikan jalannya pertarungan kedua kakek itu, Seluruh pikiran dan perhatiannya hanya tertuju kepada Tian Pek seorang. Betapa cemasnya gadis itu ketika dilihatnya Tian Pek duduk dengan dahi berkerut, Badan menggigil karena tegang dan keringat membasahi sekujur badannya. Engkau Tian, apa gunanya ikut tegang? Kedua kakek itu sama-sama anehnya, Siapa menang dan siapa kalahkan tak ada hubungannya dengan kita, Tian Pek sama sekali tak meugubris bisikan lembut si nona, Mendadak ia menyingkirkan wanji yang bersandar di bahunya itu, Kemudian ia melompat turun dari dahan pohon dan melayang ke atas panggung batu. Engkau Tian, jangan seruan ji dengan khawatir, Cepat ia pun melompat turun menyusul ke atas. Kiranya pertarungan waktu itu sudah berhenti, Kedua kakek itu tidak mengitari gelanggang lagi Melainkan berdiri saling berhadapan dengan telapak tangan saling menenipel, Sementara tenaga dalam mereka renang alir keluar Tidak ada hentinya dari tangan masing-masing. Uap mengepul keluar dari atas kepala dua orang tua itu, Sedangkan kaki mereka sama ambles ke dalam batu karang itu melihat gelagatnya, Dapat diketahui bahwa pertempuran telah mencapai puncaknya yang paling gawat. Air muka Sinlu tiatan tampak prihatin, Kuda-kudanya kuat, Rambut sama berdiri seperti duri landak, Matanya melotot, Sepatunya sudah pecah, Kakinya sudah ambles sedalam tiga din di dalam batu karang, Tampaknya ia sudah kepayahan. Kakek buntung itu lebih aneh lagi, Kaki palsunya sudah menancap ke dalam batu separoh bagian, Telapak tangannya yang direntangkan sejajar dada tampak gemetar kabut putih Yang mengepul dari kepalanya juga lebih tebal daripada kabut di kepala Sinlu tiatan, Dari keadaan itu dapat diketahui bahwa jago tua ini pun tidak lebih unggul. Tian Pei tahu pertarungan adu tenaga adalah pertarungan yang paling berbahaya, Apabila salah satu pihak kalah kuat, Miscaya isi perutnya akan hancur berantakan terhajar tenaga pukulan lawan dan akhirnya binasa. Sebaliknya jika kekuatan mereka berimbang, Maka risikonya kedua pihak akan sama-sama terluka atau lebih parah lagi bisa mengakibatkan kedua orang itu gugur bersama. Dengan gelisah Tian Pei, Menghampiri kedua orang tua itu serunya dengan lantang, Lo Chiampo berdua, Kalau ada perselisihan alangkah baiknya dibicarakan secara baik-baik, Buat apa kalian mesti berkelahi mati-matian begini? Waktu itu pertempuran sudah berlangsung mencapai puncaknya, Mereka tidak menghiraukan ucapan Tian Pei, Umpama mendengar juga tak sempat menjawab. Tian Pei semakin gelisah, Dia luntas mendekati mereka, Maksudnya mau memisah. Terperanjat Wan Ji, Cepat ia menariknya dan berseru, Jangan ke situ, Engkoh Tian. Pertarungan mereka telah mencapai puncaknya, Lewakang mereka telah tersebar di empat penjuru, Jika engkau berani mendekati mereka, Engkau sendiri yang akan terluka, Tapi kita tak boleti berpeluk tangan menyaksikan kedua orang kakek itu mati konyol sahut Tian Pei, Sambil melepaskan pegangan Wan Ji dan melangkah maju pula. Tapi sebelum merendekat, Segera Tian Pei merasa ditahan oleh suatu tenaga yang tidak kelihatan. Untuk melangkah maju lagi sudah tidak mampu, Keruan Tian Pei terkejut. Namun ia masih coba lagi. Belang Tian Pei sendiri tergetar mundur, Dada terasa sesak dan pelinga mendengung. Hebat sekali gumamnya sambil menjulur lidah. Cepat Wan Ji memapah anak muda itu dan bertanya khawatir, Engkoh Tian, Terluka tidak ah, Tidak apa-apa. Sahut pemuda itu sambil menggeleng. Mendadak terdengar bentakan kedua kakek, Seperti ledakan hawa, Sekonyong-konyong angin keras terpancar ke segenap penjuru. Padahal Tian Pei dan Wan Ji berdiri jauh di tepi panggung, Tapi tidak urung mereka terdesak mundur dan akhirnya jatuh ke bawah. Untungnya mereka berdiri rada jauh, Lagi pula tenaga pukulan yang dilancarkan kedua orang tua itu bukan ditujukan ke tubuh mereka, Maka kendatipun tergetar jatuh dari panggung batu mereka tidak terluka. Begitu menyentuh tanah, Sekali kaki menutul, Kembali mereka meloncat ke atas panggung batu. Tapi setelah tahu keadaan di atas panggung, Mereka jadi terkejut sinlu Tia Tantan Tian Li dengan wajah pucat seperti mayat duduk di tempat semula, Rambut, jenggot dan ujung bibirnya berlepotan darah, Metel, Terkejam rapat, Jelas menderita luka dalam yang cukup parah. Keadaan kakek buntung itu pun sama parahnya seperti sinlu Tia Tan, Kaki palsunya serta kedua tongkat penyanggah badannya patah semua, Separoh badannya berduduk dengan metel, Terkejam buka kuning pucat dan ujung bibirnya berkelepotan darah, Keadaannya juga cukup parah. Tian Pek memburu ke depan, Menghampiri sinlu Tia Tau, Tanyanya dengan khawatir, Teng lo chiam pual, Parahkah luka mur sinlu Tia Tan tetap membungkar dengan metel, Terpejam, Selang sesaat kemudian dia merogoh sakunya dan mengambil keluar beberapa biji obat, Obat itu ditelannya sekaligus. Kemudian baru ia membuka matu dan mengejek dengan tertawa rawan, Hei, makhluk tua, Engkau masih hidup, Hahaha, Jangan khawatir sahut kakek aneh itu sambil membuka matanya, Selama kasih penunggang keledai belum mampus, Tak nanti aku mampus duluan, Segera ia pun keluarkan sebungkus obat bubuk dan ditelannya. Menyaksikan ketangguhan lawannya, Teng Tian Li menghela nafas, Ia berkata, Ai, makhluk tua, Kuakui kau ini lawan tangguh yang belum pernah kujumpai sepanjang hidupku, Hahaha, Kau anggap aku paling tangguh, Aku pun anggap kau paling melihai, Selama hidupku belum pernah ketemu tandingan, Tak tersangka pada saat ajaku bisa kutemui orang setangguh kau meskipun kita tak akan hidup lama lagi, Tapi pertarungan ini cukup memuaskan hatiku. Hahaha, Orang belajar silat mati karena ilmu silat, Itulah namanya cocok, Mati pada tempatnya yang tepat eha mahluk tua, Sebenarnya siapakah engkau? Mengapa aku merasa asing atas dirimu? Aku nerasa belum pernah menjumpai kau di dunia persilatan. Siapakah namarnu? Dapatkah kau memberitahu agar kematian kita ini tidak sia-sia? Kakek aneh itu menengadah dan tertawa terbahak-bahak, Tentu saja suaranya kalah nyaring jika dibanding kau sebelum bertempur tadi. Hahaha, Percuma kau bernama Sinlu, Keledai Sakti, Masa kau tak pernah mendengar nama Sin kau, Monyet Sakti ah, Jadi kau ini Sin Kautiat Leng yang 10 tahun yang lalu bercokol di Lekung San Tepat, Itulah diriku. Meskipun kita belum pernah bertemu, Namun nama kita Leng Kau Pak Lu, Monyet dari Selatan, Keledai dari Utara, Sudah tersohor sejak puluhan tahun berselang, Itu berarti nama kita sudah bersahabat sejak lama. Hahaha, Tian Pek maupun Wan Jete merasa heran bercampur kaget, Mereka tak menyangka kalau kakek aneh itu adalah monyet sakti yang sudah tersohor namanya puluhan tahun yang lalu. Sekalipun sudah belasan tahun tak muncul di muka umum, Namun kelihayan dan kesaktiannya seringkali dibicarakan orang, Tidaklah heran apabila generasi muda masih kenal naman Fa. Sementara itu Teng Cian Li telah tertawa pula dengan suara serak, Kemudian berkata, Sejak puluhan tahun berselang aku sudah punya niat menemui diri Niu, Sayang pada waktu itu terlalu banyak pekerjaan yang harus ku selesatkan sehingga rencana itu terbelah. Singkalai, Sungguh tak tersangka puluhan tahun kemudian kita masih dapat bertemu. Hahaha, Sekarang harapan kita sudah terkabul, Mati pun merasa puas dan tak keren nyesal, Apanya yang puas teriaksin kau dengan mata melotot, Bisa bertemu dengan kasih keledai ini memang memuaskan, Tapi tidak berarti tiada lagi hal lain yang menyesalkan, Sin Lu Teng Cian Li melanggong, Katanya, Usiaku sudah mendekati seratus tahun, Ku percaya umurmu juga hampir satu abad, Hidup sampai setua ini bagi kita orang persilatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, Apalagi bisa mati di tangan sahabat tua yang sama-sama kagum, Memangnya kau menyesalkan urusan apalagi Sin kau menggeleng sedih. Ai, Pikiranku tidak terbuka seperti dirimu, Coba bayangkan, Kalau kita mampus di sini, Bukan saja jenazah kita tak ada yang mengurus, Bahkan setelah mati, Mayat kita mungkin akan dimakan atau dirusak di binatang buas, Apakah kematian semacam ini kematian yang aman lah, Hidupku selama ini hanya cari ketenangan, Tidak beristeri tak beranak, Juga tak pernah menerima murid, Sudah kuputuskan beberapa karat tuiangku ini akanku beri makan anjing, Akan tetapi ku dengarkah si monyet tua ini pernah menerima dua orang murid, Memangnya kedua muridmu itu tak dapat membereskan jenazahmu setelah kau mati air, Makasin kau tiba-tiba berubah jadi gemas bercampur benci katanya, Jangan kau sebut lagi kedua murid durhaka itu, Setiap kali teringat mereka, Aku jadi benci dan ingin melalap mereka, HMM, coba lihat ini, Dia menuding kedua kakinya yang buntung, Lalu meneruskan, Lantaran mereka, Kakiku terkutung, Selama puuhan tahun aku tak bisa berkelana di dunia kangong, Inilah hadiah yang diberikan kedua murid murtad itu, Tapi mengapa kedua murid durhaka itu kau lepaskan begitu saja, Kata sin lu, Sin kau melotot sekejap lawannya, Katanya, Hektometer, Omong lagi, Jika bukan gara-garamu yang mengalangi diriku, Miscaya kedua murid murtad itu sudah mampus di ujung tongkatku, Mana mereka bisa kabur lagi ha'ah, Jadi kedua orang yang kau kejar sampai lari terbirit-birit tiga hari yang lalu itu adalah murid-murid yang mencelakai dari musru tengcian li dengan terperanjat, Lalu siapakah si cebol itu? Apakah dia juga murid-murid dua orang? Itulah murid murtad yang sedang ku cari sahut sin kau dengan sedih, Sedangkan si cebol itu adalah ahli waris mereka berdua, Tentunya sekarang kau maklum bukan, Betapa gusarnya hatiku ketika engkau mengalangi niatku membinasakan mereka, Jadinya kita berdua yang saling labrak, Mungkin waktu itu kau anggap aku ini orang jahat, Dia menghala nafas panjang, Lalu menyambung pula, Waktu itu aku memang terlalu ceroboh, Tanpa penjelasan lantasku labrak kau, Kemudian ketika aku kenali kau sebagai kesempatan bertanding ini tidak aku sia-siakan, Tapi kedua murid durhaka itu lantas kabur, Aku jadi gagal membunuh mereka, Setelah kuala mati mereka pasti akan semakin malang melintang, Entah keonaran apalagi yang akan mereka lakukan di masa mendatang, Betapa menyesalnya Sin Lutiatan setelah mendengar penjelasan itu, Dia menghela nafas dan berkata, Ai, aku pun tak mengira pertolonganku justru malahan menyelamatkan kedua keparap itu dan kematian, Agaknya mau berbuat kebaikan juga perlu berhati-hati, Sekali bertindak gegabah akibatnya jadi salah besar, Waktu itulah Tianpek lantas maju ke depan, Ia memberi hormat dan berkata, Lo Chiaupu berdua telah menderita luka yang cukup parah, Kesalahpahaman sudah jelas, Apa gunanya banyak berbicara lagi, Lebih baik aturlah pernafasan dan sembuhkan dulu luka kalian, Huh, memangnya kau kira kami berdua tua bangka ini masih dapat hidup, Kata Teng Chian Li dengan mati melotot, Tianpek melengak mendengar jawaban tersebut, Tapi Sin kau lantas berkata dengan menyengir, Tampaknya hati penuh tidak jelek, Anak muda, Tapi tenaga murni kami telah terpakai melebli batas, Isi perut kami sudah terluka parah dan jiwa kami cuma bisa dipertahankan beberapa hari saja, Kalau sekarang tidak bercakap-cakap sepuasnya, Memangnya kami mesti menunggu masuk neraka dahulu kembali Tianpek melengak, Dengan terharu ia berkata, Apakah luka lociampu berdua tak mungkin bisa diobati lagi? Sekalipun aku Tianpek masih muda dan belum berpengalaman, Tapi aku bersedia mencarikan obat buat kalian, Bila lociampu tahu di mana ada obat mujarab atau tabib sakti, Katakanlah kepadaku dan wampu akan segera berangkat untuk mengusahakannya, Benar sambung wanji dari samping, Di rurnahku banyak terdapat bahan obat-obatan yang amat mujarab, Ada jinsom seribu tahun, Ada lengci sakti dan bermacam-macam obat lainnya, Asal aku pulang ke rumah dan minta kepada ayahku, Miscaya obat mujarab bisa kudapatkan, Selain itu, Cukki Sin Ih, Tabib sakti, Paman Liang juga berada di rumahku, Hai, Anak perempuan, Siapakah ayahmu selasin kau tiba-tiba? Sebelum wanji menjawab, Teng Cian Li telah menimbrung dari samping, Siapa lagi kalau bukan Ti Seng Ciu Bu Yung Haim engkau maksudkan loh sarn dari Kang Lam Jit Hiap Sin kau menegas, Kalau bukan, Memangnya ada orang lain kata Sin Lu, Oh, Jadi kau kenal ayahku seruan ji dengan heran, Hahaha, Ayahmu adalah tokoh silat yang tersohor, Salah seorang di antara empat keluarga persilatan terbesar di dunia persilatan dewasa ini, Jangankan aku, Hampir semua umat persilatan yang sering mengadakan perjalanan pasti kenal namanya, Ajar Sin Lu dengan tertawa, Oh, Jadi Bu Yung Haim sudah menjadi salah satu di antara empat keluarga persilatan yang terbesar? Puluhan tahun aku berkecimpung di dunia Kang Ngau, Tak nyana banyak generasi muda telah menjagoi dunia persilatan, Dan siapa pula ketiga keluarga besar yang lain? Hei, Monyetua, Pengetahuanmu ternyata sangat dangkal, Zaman ini bukan saja generasi muda banyak yang menonjol, Malahan putera mereka pun terhitung jago silat kenamaan di dunia persilatan. Orang persilatan menyebut mereka sebagai Bu Imsu Toa Kongcu, Yaitu Aolo Kongcu, Leng Hang Kongcu, Toan Hang Kongcu, Serta Siang Lin Kongcu. Hahaha, Sayangkah si monyet tua sudah hampir pulang ke Alembaka hingga tak sempat lagi bertemu dengan jago-jago muda itu? Monyet sakti timtlang melotot, Serunya tak sabar, Hi, Keledai busuk, Jangan omong tak keruan, Bagaimana ceritanya dengan keempat keluarga besar? Belum jelas keterangannya sudah melantur pula kepada empat Kongcu besar. Lekas kau ceritakan sejelasnya agar mampus pun aku bisa tenang di Alembaka, Dasar picik pengetahuanmu, Tanya melulu, Sahuteng Klanli Sambiei tertawa, Pada hakikatnya empat keluarga besar dan empat Kongcu adalah satu cerita yang sama. Leng Hang Kongcu adalah kakak nona yang ada di depanmu ini atau putrati Sengjiu Bu Yung Ham, Ang Lok Kongcu adalah putra Kian Kun Chi Yang In Tiong Leong, To An Hang Kongcu adalah anak Kun Go An Chi Su Gong Ching sedangkan Xiang Lin Kongcu adalah anak Ching Husin. Kim Kiu. Mengenai keempat keluarga besar dunia persilatan, Mereka adalah bapaknya keempat Kongcu tadi, Selain keempat Kongcu ini masih ada seorang lagi yakni Pak Ong Pian, Cambuk Raja Bengis, Ho An Hwi yang bercokol di kota Tintang, Sekalipun kekuatannya tidak sebesar keempat saudara angkatnya, Namun dia terhitung juga seorang jago yang berkekuasaan besar. Nah, monyet tua, Sekarang tentunya kau tahu dunia persilatan zaman ini milik siapa Sengkau Tiat Lang Manggut-Nanggut. Katanya, berbicara soal kelima orang itu, Aku jadi teringat pada Kang Lam Zid Hiap yang namanya tersohor di masa lalu, Bila kelima orang itu telah menjadi jagoan yang berkuasa, Kenapa tidak kau ungkap juga Pak Lek Kiam, Pedang Gledek, Tian In Tian yang menjadi pemimpinnya Kang Lam Zid Hiap? Masakah Tian In Tian yang hebat malahan kalah dibandingkan saudara-saudaranya Sehingga terpaksa mesti mengasingkan diri metle, Tian Pek, Seketika melotot demi mendengar kedua orang itu menyinggung ayahnya, Perubahan air mukanya sukar menutupi guncangan perasaannya. Dengan penuh arti Teng Chi yang li melirik sekejap ke arah pemuda itu, Kemudian menjawab, Dan In Tian sudah tewas dikerubut oleh berpuluh tokoh persilatan, Sampai di sini Tian Pek tak tahan lagi, Dengan air matu bercucuran dia menubruk ke depan Sin Lu Tiat Tan, Sambil menangis yang memohon, Loh Ciam Pua, Sudilah kiranya engkau memberitahukan nama pembunuh ayahku, Agar Wan Pwe dapat membalaskan dendam kematian ayahku. Seketika Sin kau melotot dan berteriak, Jadi Tian In Tian benar telah mati masaku bohongi kau. Bukankah sekarang ada keturunan Tian In Tian yang bisa menjadi saksi, Kata Sin Lu. Dengan sorot mejemurka, Sin kau melototi Tian Pek sambil angkat telapak tangan kanannya, Tapi ketika ia menghimpun tenaga dalamnya, Ternyata kekuatan yang dimilikinya telah buyar, Ketika itu baru teringat dirinya terluka parah. Tanpa terasa ia menghela nafas, Dia turunkan kembali telapak tangannya dengan lemas, Lalu karanya, Ah, tak ku sangka Tian In Tian sudah mati, Itu berarti persoalannya dengan ku tak dapat diperhitungkan lagi, Tian Pek tidak memperhatikan perubahan sikap Sin kau itu, Dia tetap berlutut di hadapan Teng Tian Li Dan memohon agar diberitahu mama pembunuh ayahnya, Baru sekarang Wan Ji tahu bahwa Tian Pek adalah keturunan Pek, Kolek Kiam Tian Ik Tian, Ia terkejut dan bergirang. Ia terkejut karena engkau Tian Yang Rudin dan Telantar ini adalah keturunan dari seorang pendekar besar. Ia pun bergirang karena ayahnya dan ayah Tian Pek sama-sama anggota Kang Lam Jit Hiap, Itu berarti ada hubungan kekeluargaan yang erat antara mereka. Sebab itulah cepat hiburnya pemuda itu dengan kata-kata manis dan berusaha membangunkannya. Sin Lu Tia Tan melengap ketika melihat sikap benci Sin Kau, Cepat ia bangunkan Tian Pek, Lalu ia berkata kepada Sin Kau, Eh monyet tua, kau pernah bersengketa dengan Tian Intian Bagaimana akhir daripada kedua kakek sakti yang sudah sama sarna payah itu? Siapakah sebenarnya Sin Kau Tia Tleng, Si monyet sakti yang buntung ini dan apa hubungannya dengan misteri kematian ayah Tian Pek? Terima kasih telah menonton!